Setia Novanto merupakan salah satu politikus senior Partai Golkar yang kenyang makan asam garam dunia politik maupun sebagai pengusaha. Berikut rekan Ani Rahmi akan menyampaikan profil singkat sosok Setia Novanto serta perjalanan Partai Golkar dalam setiap pemilu pasca reformasi. Silahkan Ani. Valerina dan juga pemirsa dengan mengantongi 277 suara dalam musyawarah nasional luar biasa Partai Golkar yang berlangsung di Nusa Dua Bali. Setia Novanto terpilih sebagai ketua umum Partai Golkar untuk masa atau untuk periode 2016 hingga tahun 2019. Tidak ada putaran kedua karena pesaingnya yaitu Adeko Marudin menyatakan mundur dan memberikan dukungannya kepada Setia Novanto. Kita lihat lebih jauh bagaimana profil Nahkoda Baru Partai Golkar yaitu partai yang berlambang pohon beringin ini. Kita lihat ini dia Nahkoda Baru dari Partai Golkar bernama Setia Novanto yang tercatat lahir di Bandung pada tanggal 12 November 1954. Artinya sudah berusia yaitu 62 tahun dan memiliki 4 anak dari hasil pernikahannya dengan Desti Astriani Tagor. Kita lihat pendidikannya Setia Novanto tercatat bersekolah yaitu SMA Negeri 9 Jakarta tahun 1970 hingga tahun 1973 lalu melewati masa kuliah di dua universitas. Di Universitas Widya Mandala Surabaya Fakultas Ekonomi khususnya jurusan akuntansi pada tahun 1979. Dan kuliahnya ini dilanjutkan di Universitas Trisakti Jakarta dengan jurusan yang sama akuntansi di Fakultas Ekonomi pada tahun 1983. Karir bisnisnya sebetulnya sudah dimulai sejak Setia Novanto masih berstatus sebagai mahasiswa di dua universitas itu. Namun mulai dari awal sekali mulai dari berjualan madu sampai sales mobil dan sampai berhasil menjadi komisaris utama beberapa perusahaan. Ini beberapa yang bisa kami catat yang pada tahun 1996 sampai sekarang adalah komisaris PT Boga Makmur Arta Wijaya. Lalu tahun 1996 sampai sekarang juga salah satu founder dari T-Box Cafe yang berlokasi di Jakarta. Tahun 1998 sampai tahun 2004 tercatat sebagai presiden komisaris untuk Nova Group lalu tahun 1987 hingga tahun 2004 tercatat sebagai presiden komisaris PT Nagoya Plaza Hotel. Dan kita lihat karir politiknya. Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR RI bukan barang yang baru bagi Setia Novanto karena Setia Novanto menjadi anggota dari Dewan yang terhormat yaitu DPR RI selama empat periode berturut-turut. Dimulai dari periode pertama tahun 1999 hingga tahun 2004, periode berikutnya 2004 hingga 2009, berikutnya di periode ketiga 2009 hingga 2014, dan yang terakhir 2014 hingga tahun 2019. Menariknya adalah dari masing-masing periode ini ada saja kasus yang menyeret nama Setia Novanto. Kita lihat yang pertama yaitu ketika periode 1999 hingga tahun 2004 ada kasus CSI Bank Bali kepada Bank Dagang Negara Indonesia atau BDNI yang diduga merugikan negara sebesar 904,6 miliar rupiah. Kasus ini juga menyebut-nama Setia Novanto namun dihentikan dengan terbitnya SP3 pada tahun 2003. Di periode kedua tahun 2004 hingga tahun 2009 lagi-lagi tersangkut kasus. Kali ini kasusnya adalah penyelundupan 60 ribu ton beras Vietnam yang perkaranya ditangani oleh Kejaksaan Agung pada tahun 2005. Namun Setnov menyatakan bahwa dirinya tidak terlibat dalam kasus ini. Lalu pada tahun 2009 hingga tahun 2014 atau periode ketiga namanya terseret kasus pengadaan IKTP tahun anggaran 2011 hingga tahun 2012. Nama Setnov disebut-sebut oleh mantan bendahara umum Partai Demokrat yaitu Nazarudin. Nazarudin menyebut bahwa ada aliran dana kepada sejumlah anggota DPR RI. Salah satunya adalah Setia Novanto bahkan Nazarudin menyebut angka yaitu 300 miliar rupiah. Dan di periode terakhirnya di tahun 2014 hingga tahun 2019 ini Setia Novanto berhasil menjadi ketua DPR RI untuk periode itu. Namun sayangnya baru saja masa kepemimpinannya berjalan Setnov sudah tersandung untuk dua kasus. Yang pertama adalah diperkarakan ke MKD untuk kasus pertemuannya dengan kandidat Capres Donald Trump. Lalu yang kedua adalah kasus Papa Minta Saham. Namun pada tanggal 16 Desember 2015 Setia Novanto mengundurkan diri karena kasus Papa Minta Saham itu sebelum MKD mengeluarkan sanksi atau mengeluarkan keputusan atas kasus yang tengah ditangani yaitu kasus Papa Minta Saham ini. Dan kita lihat mulai hari ini yaitu selasa 17 Mei 2016 kandidat dengan harta kekayaan terbesar yaitu persisnya 114,8 miliar rupiah dan 49.150 dolar Amerika Serikat akhirnya memiliki jabatan baru yaitu sebagai ketua umum Partai Golkar untuk periode 2016 hingga tahun 2019. Kita lihat lebih jauh untuk Partai Golkar khususnya perolehan suaranya dalam beberapa kali pemilu legislatif. Mulai dari tahun 1999 pas cara reformasi Golkar ada di peringkat kedua dengan perolehan suara sebanyak 23,7 juta suara atau sekitar 22,44 persen dari total suara dan berhasil memenangkan 120 kursi di DPR. Ini adalah Golkar di masa kepemimpinan Akbar Tanjung namun sebetulnya jumlah kursinya menurun drastis yaitu berkurang 205 kursi dibandingkan dengan pemilu yang sebelumnya yaitu tahun 1997 yaitu di masih masa kepemimpinan Presiden Soeharto. Yang berikutnya adalah pemilu tahun 2004 ada di peringkat pertama ini adalah prestasi yang terbaik yang dihasilkan oleh Golkar setelah masa reformasi dengan perolehan 24,4 juta suara atau 21,58 persen dan memperoleh kursi 128 kursi. Ada tambahan 8 kursi dari pemilu sebelumnya. Kita lihat berikutnya pemilu tahun 2009 dibawah kepemimpinan Yusuf Kala ada di peringkat kedua dengan 15 juta suara atau 14,45 persen. Kursi yang diperoleh di DPR sebanyak 107 kursi atau berkurang 22 kursi dari pemilu sebelumnya. Di tahun 2014 ada di peringkat kedua dibawah kepemimpinan Abu Rizal Bakri mendapatkan 18,4 juta suara. Perolehan suaranya sebetulnya bertambah namun secara persentase tidak terlalu banyak berubah yaitu 14,75 suara. Yang paling signifikan adalah jumlah kursi di DPR di mana jumlah kursinya sangat berkurang. Dari 107 menjadi 91 kursi di DPR atau berkurang sekitar 15 kursi di DPR. Nah saat kampanye pemilihan ketua umum Golkar, Setnof sudah menyatakan sejumlah langkah-langkah untuk mendongkrak perolehan suara Golkar pada pemilu tahun 2019 nanti. Nah bisakah Setnof betul-betul mendongkrak perolehan suara Golkar di pemilu 2019 nanti? Kita lihat saja. Kembali ke studio. Baik, terima kasih Ani atas informasi yang Anda sampaikan. Kita lanjutkan dialog kita pemirsa, saya akan ke Pak Fadel. Pak Fadel, ini kalau misalnya kita lihat dari pemaparan sebelumnya mengenai sepak terjang seorang Setia Novanto, kita ketahui ada beberapa kasus yang sempat menyandung karir politiknya. Dan apakah Anda melihat ini sebagai satu hal yang akan berpengaruh kepada kepemimpinan Setia Novanto terhadap Golkar? Pak Fadel? Iya, bagaimana? Saya dengar pertanyaannya. Baik, kami ulangi. Tadi kalau Anda mendengarkan pemaparan dari kami yang menjabarkan karir politik dari Setia Novanto, bahwa selama berkarir di DPR sempat tersandung beberapa kasus. Yang terbaru itu adalah soal kasus Pak Pemintaan Saham. Nah ini, apakah... Betul, saya ikutin. Iya, nah ini, apakah... Di setiap tim priode, di mana Setia Novanto ikut DPR, timbul kasus-kasus yang muncul karena itu, yang tadi ditampaikan dengan jelas. Semua itu sudah menjadi berita yang umum di publik. Semua orang sudah mengetahuinya. Tapi ya, kita juga enggak tahu fakta yang ada bahwa ternyata anak-anak memegang suara, orang-orang daerah itu, mayotek memilih beliau. Nah ini persoalan yang juga fenomena yang menarik gitu. Artinya fakta-fakta ini. Mampet, timbulah pikiran orang. Seperti dikatakan tadi bahwa mungkin ada permainan uang, mungkin ada hal-hal tertentu. Ya ini fenomena-fenomena yang menjadi pembahasan di publik. Dan juga tidak saja di publik atau di media. Teman-teman dokar juga membicarakan hal yang sama. Beberapa orang mengungkapkan ini, membicarakan ini. Tapi ya, kita juga enggak tahu. Kita juga enggak tahu. Baik. Tapi kalau misalnya, menurut Anda pribadi, maaf saya potong Pak Fadel, ini dengan hasil ini, dengan terpilih Setia Novanto, dengan berbagai kasus yang pernah menyandungnya sebelum ini, akan berimplikasi positif atau tidak ke depannya buat Golkar? Saya kira, kita tidak boleh mengatakan black and white. Bahwa dia begini, dia enggak baik. Di lain pihak, anak-anak daerah itu menyukai dia, karena orangnya baik, orangnya bergaulnya enak, dia low profile, dia menyapa semua orang. Ini juga adalah hal yang positif. Dan dia janjikan kepada semua orang, saya nanti ke tempat kamu, saya mau ke daerah, padahal waktu beliau bertugas juga di DPR, juga begitu, dia menyapa, dia mengatakan, memang ini suatu fenomena yang menarik, yang bisa dikatakan kontroversial, tapi ada segi positif, ada segi negatifnya. Nah, ini yang kita mesti lihat, dua sisi, dalam memberikan penilaian terhadap Saudara Novanto. baik, kita tahan dulu Pak Fadel, saya ke Pak Chris terlebih dahulu, Pak Chris, Anda sependapat dengan Pak Fadel, apakah sisi kepribadian dari Saudnof ini, bisa kemudian menutupi sisi lainnya, yang memang tersandung banyak kasus itu? Ya, saya kira itu satu hal, saya setuju, Pak Seteo Novanto, enggak punya musuh itu, dan dia bisa begitu, begini, dalam kedudukan yang tinggi, dia bisa begitu merendah, kepada orang-orang yang menganggap dirinya orang biasa. Dia bisa seperti itu. Jadi memang, bagian ini memang saya kira benar. Tapi yang saya juga iran, Mas Fadel, bahwa sebetulnya kekuatan apa, yang juga bisa meredam, suara-suara siat di dalam Partai Golkar, yang mengatakan bahwa, oh, ini Pak Seteo Novanto, kena persoalan mengenai soal masalah etik, semua orang tahu, dan sudah diomongkan, dan juga bisa meredam kekuatan dari komisi etik, ini sebetulnya kekuatan apa? Yang luar biasa, sehingga memang, seakan-akan ini angin lalu saja. Sebab, kalau kekuatan komisi etik itu dibentuk, di dalam UNASLO, ini menurut saya ada mandat yang cukup ampuh, untuk bisa mengoreksi, menindak, dan sebagainya. Demikian pula, apalagi di dalam ada suara-suara yang cukup kritis, terhadap telan-telan yang memang ada cacatnya. Jadi, saya memang ingin tahu sebetulnya, meskipun dalam hati ikutnya, saya sudah mengerti, saya kira-kira apa itu, ada kekuatan luar biasa, yang bisa melumbuhkan dan meredam itu. Maksud, Maksud, bisa menjelaskan kekuatan luar biasa itu apa, Maksud, ya, paling tidak akan dibagi dua hal. Ini adjustment saya. Satu, politik akomodatif yang dijalankan oleh Seteo Novanto. Kan, Priyo Budi Santoso, sempat bilang di media masa, bahwa jam 2 Wita, dia bertemu di kamarnya dengan Seteo Novanto. Itu adalah model politik akomodatif, sehingga merangkul lawan. Itu kelas pertama. Yang kelas kedua ini yang bahaya, politik uang. Mana yang paling dominan, kita nggak tahu. Serdas, terlibat. Mana yang paling dominan, kita susah menerka. Maka kejujuran, yang apa. Tapi, kalau yang dominan justru, yang isu kedua ini, maka Golkar akan menuju jurang kehancuran, menurut saya. Kenapa? Karena, ini seperti lingkaran setan. Satu hari sekarang, munas, mereka yang diberi uang, oleh kandidat tertentu, di dalam pemilihan ketua umum. Di waktu yang akan datang, pilkada 2017, mereka yang akan dimintai uang, oleh sang penguasa partai politik. Ini makanya akan menjadi lingkaran setan. Maka yang seperti ini, partai politik pada posisi yang pragmatis. Kita tidak tahu. Barangkali juga bisa menebak ya, Prof ya. Mana yang lebih dominan di antara dua ini, di dalam munasluk partai Golkar. Kalau yang dominan adalah politik akomodatif, maka konsolidasi internal mungkin akan tercapai. Tapi kalau yang di jalan adalah yang kedua tadi, money politik yang paling berkuasa di dalam munasluk, maka sekali lagi, ini Golkar masuk ke kejurang kehancuran. Karena yang terjadi justru money top, uang bicara di dalam munasluk partai Golkar. Sekali lagi, saya setuju bahwa banyak sekali praktek ini. Maka apa yang melakukan ke depan, menurut saya, tentu apa yang harus kita lakukan ke depan adalah, pengaturan undang-undang politik harus mencakupi soal aspek penegakan hukum terkait dengan money politik di dalam pemilihan ketua umum atau internal partai. Hari ini kan kita berdebat, apakah masih bisa menjerat politik uang melalui rezim undang-undang 3199, undang-undang tidak pidana korupsi terhadap mereka yang melakukan agenda. Kalau yang terlibat memberi dan menerima adalah penyelenggaraan negara, maka dia bisa dijerat dengan pasal-pasal gratifikasi. Tapi yang di luar ini yang terjadi perdebatan. Mereka, kader partai, pengurus DPD, tapi bukan kepala daerah. Apakah bisa dijerat dengan undang-undang tipikor? Itu terjadi perdebatan. Nah, menurut saya, agar kemudian tidak jadi perdebatan, hal-hal seperti ini harus diakomodir dalam undang-undang. Saya pikir harusnya, pembentuk undang-undang, pemberitaan DDPR, harus mau untuk mengakomodir itu. Karena satu waktu, mereka bisa menjadi pelaku, dan pada satu waktu, mereka juga bisa menjadi korban dalam politik uang di dalam. Agar menciptakan fairness, aspek ini menurut saya harus diregulasi. Baik, kita jeda dulu, nanti kita akan bahas bagaimana hubungan antara Gokar dengan pemerintah ke depannya, karena dikatakan bahwa Gokar akan menjadi pendukung pemerintah di bawah Setia Novanto. kami akan kembali dengan pembahasannya setelah jadah berikut ini.